Spin, tapi Chevrolet Orlando Karena Spin sudah stop produksi di Indonesia Sayangnya Orlando kelas 300 jutaan Headlamp masih multi reflektor Belum ada proyektor maupun DRL disini Ada fog lamp Kita lihat mesinnya yuk Mesinnya ini 1800 cc Dengan teknologi Ecotec Cas Chevrolet Disini juga ruang mesin sudah dicat Dia memang posisi mesin agak rendah Untuk mendukung center of gravity yang lebih baik Ini juga sudah dicat Dan sudah ada perdam Disini Karena ini si biu korea Jadi bannya keluaran kumho Dengan profil ban 225 50 R17 Palaknya 17 inci Sudah ada send juga nih Dispion Untuk varian minor improvement nya Sayangnya dia belum keyless Puncinya itu masih model Kunci swivel biasa Kunci lipat Kita lihat ke dalam Dia ini belum ada Hei adjuster ya Oh sorry udah ada nih Hei adjuster disini Udah ada cup holder door pocket Ini warnanya Warna abu bunga Dan ini tapi sayangnya dia full plastik Belum ada fabric disini Core window dan window lock Walaupun belum ada tombol central lock Uniknya dia pengaturan spion malah Nyempil disini Dan udah bisa di pengaturan Dilipat juga Tinggal kita geser ke bawah aja Untuk melipat spion ser elektrik Kita lihat speedo nya Ini kayak kalau menurut saya Ini mengingatkan Chevrolet Masjol car Chevrolet Seperti kamaru Bentuk untuk desain speedo seperti ini Nah ini MID nya Dan instrumennya dia memang ciri khasnya Warna biru muda Ini head unit nya ada monitor di atas Ada sensor outdoor temperatur Jam dan tanggal Audionya Dan uniknya ini ada penyimpanan rahasia disini Jadi kalau kita tekan tombol ini Nah ini ada penyimpanan rahasia Di dalamnya ini ada soket USB Dan soket AUX Ini lumayan dalam Coba taruh HP Bisa ditutup Gak jarang orang yang nyangka Karena dia tampilannya seperti tombol depannya Tapi aslinya bisa dibuka Hazard Nah tombol central lock Tadi lucunya ada di tengah Gak ada di pintu AC Kalau ini tidak seperti terlalu besar Yang ini ada display digital nya Kalau ini bener-bener masih analog Untuk fan Suhu Tapi udah lengkap ada heater Pengatur asemberan Buat defogger kaca depan Maupun kaca belakang Transmisi untungnya tiptronic nya Gak nyantrik Kayak kepunyaan tracks Ataupun spin yang ada disini Plus minus nya Dia plus minus nya Geser atas bawah Ada cup holder Dan ini Ada laci juga yang bisa dibuka tutup disini Disini ada laci Slow opening dia modelnya Ini ada airbag Saftinya standar tapi ini masih dual airbag Dia ada sun visor Belum vanity mirror Belum ada lampunya Disini ada tempat Gajah mata Oh bukan Ini untuk Kaca ke penumpang belakang Supaya lebih enak ngobrolnya Lampu kabin Belum LED Jadi ini kayak di CRV Tipe RE Dia ada kaca untuk Ngarah ke penumpang belakang Ini ada Vanity mirror juga Di sun visor Di driver Di setir cuma ada pengaturan audio Belum ada cruise control disini Airbag Tadi dual SRS airbag Ini tadi ada socket lighter Di bawah tos transmisi Lanjut lagi ke belakang Oh iya ini Untuk laci penyimpanan Headlamp Cerika small prolet Model putar Locklamp Ini untuk pengaturan Bimmer Tapi dia belum auto Headlamp nya Viper dia intermittent Dan ini Tadi untuk motoran MID Uniknya disini Dan dia ini Kebalik ya Untuk send ada di kiri Dan Viper di kanan Untuk menu Dan ini Nah ini menu Rata-rata konsumsi BBM Tapi masih terbatas nih Pilihan menu MID nya Modo trip Real time Sisa bensin Rata-rata kecepatan Kita lihat ke belakang Di door trip belakang Dia tetap ada cup holder Door pocket walaupun kecil ukurannya Speaker Dan dia ada seat back pocket Di kedua kursi depan Dan di tengahnya ini ada AC Yang bisa ditutup buka Bawa ada soket lighter Hand grip tadi Model retract Begitu juga untuk penumpang depan Model retract Dan udah ada headrestar Untuk seat back nya Nah belakang bisa terlipat 40 60 Dan ini ada Armrest Yang ada cup holder nya Lucunya ini bentuknya satu besar atau kecil Sayangnya jok masih fabric Belum kulit Ini tetap ada tonjolan garden Lampu baca tadi di tengah Tahangnya belum Double lower nya cuma ada di tengah bawah ya Belum ada di masing-masing row Seperti Chevrolet Spin Dan ini kalau dari belakang ini desainnya emang SUV banget Gagah nih desain dari belakang Seperti SUV Ada under grill juga warna silver Dan ini trim LT Dan ini lampu mundur nya ada di tengah bawah sini Udah ditambahin kamera mundur Ini tombol light dress walaupun belum power back door Ini pelipatan dia 50-50 untuk kursi belakang Dan ini kalau ditegakkan Nah segitu light room nya Gak terluka tapi enaknya kakinya posisinya rendah Jadi gak kayak jongkok Gak ada penyimpanan cuma hand grip Sama disini ada cup holder Ada lampu bagasi Di bawah sini masih ada penyimpanan lagi Kiri kanan juga Nah ini ada rear wiper Rear defogger I-mount stop lamp Semprotan keja wiper Antena masih model biasa Belum sharpin Ini ada roof rail juga Ini ada finishing silver ya tadi di sekeliling Dan dashboard Nah ini dia hebatnya udah punya vehicle stability control juga Tombol nya walaupun nyen-trik Penempatannya malah di sisi penumpang Oh iya dibawahnya ini ada Bisa buat untuk card holder CD Oke 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 Lalu